Infinix merek yang dikenal akan inovasi dan harga yang kompetitif di pasar smartphone kini tengah bersiap untuk mengambil alipasar kelas menengah dengan peluncuran terbarunya Kali ini Infinix tidak ingin ketinggalan dalam persaingan ketat dengan Xiaomi dan merek lainnya Sebagai langkah strategis Infinix telah resmi mendaftarkan salah satu produk unggulannya Infinix GT20 Pro ke pasar Indonesia Dengan langkah ini Infinix menunjukkan keseriusannya dalam berkompetisi dan menyediakan alternatif pilihan bagi konsumen di kelas menengah Infinix GT20 Pro diharapkan akan membawa angin segar dengan spesifikasi dan fitur yang mumpuni namun dengan harga yang tetap terjangkau Setelah serangkaian pembahasan mendalam mengenai Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G kini mata penggemar HP tertuju pada kemunculan terbaru dari Infinix yakni GT20 Pro Berita ini semakin menarik dengan terdaftarnya Infinix GT20 Pro di tingkat kandungan dalam negeri Indonesia pada tanggal 22 Februari 2024 menandakan kesiapannya untuk diluncurkan bulan depan Peningkatan ekspektasi ini juga diperkuat oleh kemunculan spare part Infinix GT20 Pro di website resmi Infinix Indonesia Kehadiran komponen-komponen ini menandakan bahwa peluncuran smartphone ini semakin dekat sebagai informasi tambahan bagi kalian yang belum tahu Infinix GT10 Pro dikabarkan tidak akan diproduksi lagi informasi ini kami dapatkan langsung dari konfirmasi salah satu seller toko online terkemuka yang sebelumnya menjual Infinix GT10 Pro Ini menunjukkan bahwa Infinix GT20 Pro tidak hanya menjadi kelanjutan dari seri sebelumnya tetapi juga membawa harapan baru dengan inovasi dan fitur-fitur terbarunya Dengan spesifikasi yang ditawarkan Infinix GT20 Pro tampaknya berambisi untuk menyaingi dominasi Redmi Note 13 Pro Ini menimbulkan pertanyaan besar dapatkah Infinix mengambil hati konsumen dan menjadi pesaing serius bagi Redmi Sebagai kelanjutan dari seri GT yang sudah terbukti sukses di pasaran Infinix GT20 Pro dikabarkan akan menjadi faktor pembeda dalam persaingan pasar smartphone Dengan harga peluncuran yang diperkirakan berada di kisaran 3 jutaan untuk pasar global Ponsel ini tidak hanya menjanjikan spesifikasi yang menarik tetapi juga berpotensi merubah dinamika harga dalam industri smartphone Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas saya akan mengulas lebih dalam tentang spesifikasi harga kelebihan serta kekurangan dari Infinix GT20 Pro Mengenai desain Infinix tampaknya mempertahankan ciri khas mereka dengan desain kamera belakang yang elegan dan kotak mirip dengan model sebelumnya Di bagian belakang penggunaan bahan kaca berkilau menambahkan sentuhan estetika yang premium Sementara sertifikasi IP53 menjamin ketahanan terhadap air dan debu Kombinasi ini memberikan perlindungan yang baik tanpa mengorbankan gaya ditambah lagi dengan bobot yang ringan dan bezel tipis untuk kenyamanan ergonomis Layar ponsel ini dilengkapi dengan panel AMOLED flat berukuran 6,67 inci menawarkan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz Kecerahan puncaknya yang mencapai 1200 nits menyediakan visibilitas yang luar biasa di berbagai kondisi pencahayaan lapisan proteksi Gorilla Glass 5 memberikan pelindungan tambahan Fitur Wide Fine L1 dan HDR10 Plus juga menjadi nilai tambah bagi fungsi multimedia Memungkinkan pengguna menikmati konten berkualitas tinggi dengan jangkauan warna dan dinamis yang lebih luas Menariknya ketika kita melihat lebih dekat terungkap bahwa dari segi layar Infinix GT20 Pro tidak membawa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan model pendahulunya Dalam dunia perangkat mobile modern chipset merupakan salah satu elemen esensial yang mempengaruhi performa Infinix GT20 Pro dalam hal ini memutuskan untuk menggunakan MediaTek Dimensity 8200 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4nm Bagi para penggemar smartphone chipset Dimensity 8200 bukanlah sesuatu yang asing Ini adalah komponen canggih yang telah mendapatkan banyak perhatian di industri smartphone Secara khusus Infinix telah membuat langkah berani dengan mengadopsi MediaTek Dimensity 8200 pada model terbarunya Yang ternyata memiliki performa lebih bertenaga dibandingkan dengan MediaTek Dimensity 850 yang digunakan pada model sebelumnya Keputusan untuk melakukan upgrade pada komponen inti seperti chipset ini adalah langkah yang kami sambut dengan antusias Pemilihan chipset yang lebih kuat tidak hanya meningkatkan kinerja keseluruhan perangkat Tetapi juga menunjukkan komitmen Infinix untuk terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman pengguna Sebelumnya chipset ini telah digunakan di beberapa model premium seperti Xiaomi 12T Memberikan performa yang mengesankan kepada penggunanya Berdasarkan skor Antutu chipset ini berhasil mencatat angka sekitar 900 ribuan Sebuah indikator yang menunjukkan kinerjanya yang tinggi Infinix GT20 Pro dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB Menawarkan kemampuan multitasking yang lancar tanpa penurunan performa Perangkat ini menjalankan Android 14 yang diintegrasikan dengan antarmuka pengguna XOS 14 Dan dijanjikan untuk menerima 3 kali update OS Android serta 4 tahun pembaruan keamanan Dalam bidang fotografi smartphone resolusi kamera sering menjadi fokus utama konsumen Pendahulunya Infinix GT10 Pro sudah menggunakan kamera 108MP Namun Infinix GT20 Pro melangkah lebih jauh dengan kamera utama 200MP Yang dilengkapi optical image stabilization, ultra wide lensa makro beresolusi tinggi Serta kamera selfie 32MP Hal ini menunjukkan ambisi Infinix untuk bersaing langsung dengan Redmi Note 13 Pro Yang juga memiliki kamera utama 200MP Dari segi perekaman video Infinix, GT20 Pro menawarkan rekaman 4K pada 30fps Sementara kamera depannya masih mempertahankan standar 2K yang dianggap cukup memadai untuk video selfie dan panggilan video Infinix tampaknya bertekad untuk bersaing dengan Xiaomi di segmen kamera Dengan menampilkan kamera utama beresolusi tinggi Kedua perangkat ini akan bersaing ketat dalam mendominasi segmen ini Pengalaman fotografi yang menakjubkan pada perangkat ini diperkaya Dengan fitur konektivitas canggih termasuk teknologi 5G Jack audio 3,5mm Bluetooth 5.3 dual speaker stereo dari JBL slot kartu memory koneksi NFC Serta vapor cooling chamber untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil Namun satu kekurangan yang mungkin dirasakan adalah ketiadaan rating IP68 Yang berarti perangkat ini tidak memiliki sertifikasi ketahanan terhadap air dan debu pada level tertinggi Infinix membawa inovasi besar dalam konektivitas pada smartphone terbarunya ini dilengkapi Dengan berbagai fitur konektivitas canggih Smartphone ini dirancang untuk menyediakan koneksi yang lebih efisien dan cepat dengan dunia luar Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan kemungkinan dukungan fast charging 68 Watt Infinix menjanjikan daya tahan baterai yang sangat baik dan waktu pengisian yang singkat Menariknya dalam aspek fast charging Infinix GT20 Pro telah mengalami peningkatan signifikan dari 45 Watt menjadi 68 Watt Ini adalah perkembangan yang sangat positif menunjukkan komitmen Infinix Untuk memberikan pengisian daya yang lebih cepat dan efisien kepada penggunanya Peluncuran global smartphone ini direncanakan pada Maret 2024 Dan kami berharap Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang menyambut kehadiran Infinix GT20 Pro Secara keseluruhan Infinix GT20 Pro menandai sebuah kemajuan besar dibandingkan dengan pendahulunya Infinix GT10 Pro Dengan peningkatan RAM hingga 12GB kamera utama yang mengagumkan sebesar 200MP chipset Dimensity 8200 yang bertenaga Serta dukungan fast charging 68 Watt GT20 Pro tampil sebagai smartphone yang menjanjikan di kelasnya Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian bagaimana menurut kalian tentang Infinix GT20 Pro ini Apakah spesifikasinya menarik perhatian kalian?